Eh, tau nggak, sekarang pasangan beda agama di Indonesia sudah nggak akan bisa mencatatkan perkawinannya di Dukcapil. Loh, kenapa nggak bisa? Iya, soalnya emang sudah mengeluarkan surat edaran yang secara resmi melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama ini. Dalam surat edaran itu dibilang juga kalau perkawinan yang sah itu adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kok tiba-tiba ada surat edaran kayak gitu ya? Jadi, katanya itu untuk menyikapi kontroversi putusan hakim di berbagai daerah yang selama ini terjadi. Kontroversi gimana maksudnya? Gini loh, selama ini kan sudah banyak hakim di pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Dukcapil. Ada PN Jakarta Pusat, PN Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta Selatan. Nah, biasanya putusan hakim ini selalu jadi sorotan dan menimbulkan prokontra gitu loh. Makanya MA ngeluarin surat edaran supaya bisa jadi pedoman untuk para hakim. Wala, terus nasib pasangan beda agama yang kemarin sudah dicatatkan perkawinannya gimana dong? Nah, itu dia pertanyaan besarnya yang masih perlu dijawab.